Cerita novel dimanjakan oleh Presiden Bab 531-535, Bojolali di-subscribe yalur, yuk gas ken. Bab selanjutnya Bab 531 Feng Yan tampak serius dan berkata dengan serius, Jika saya memaksa Anda untuk pulang bersamaku sedikit lebih lama, pasti ini tidak akan terjadi. Anco, tidak mengharapkan dia mengatakan itu, menghangatkan diri dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya bisa menyalakan Anda untuk itu? Kamu adalah istriku, dan akan salah jika aku membiarkanmu terluka. Anjo, wajah Anjo memerah lagi, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Feng Yan sedikit mengaitkan bibirnya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh rambutnya dengan lembut. Mobil melewati jalan pegunungan dan akhirnya berhenti di depan sebuah rumah di Bueno. Asisten istana keluar dan membukakan pintu untuk mereka. Feng Yan turun lebih dulu, dan saat Anqiao hendak turun dari mobil, dia tiba-tiba dijemput langsung dari mobil dan dibawa menyeberang jalan, melangkah menuju vila. Anjo sedikit terkejut dan tanpa sadar hendak meronta, tapi pria itu memarahinya dengan lirih, jangan bergerak. Dia mengempis dan entah bagaimana menelan penolakannya pada wajah cemberut pria itu. Baiklah, mungkinkah dia dipahami telah melukai lututnya, tetapi setiap pria harus menjadi pria yang baik. Namun, terlepas dari pemikiran ini, saat bersandar di bahu lebar Feng Yan, perasaan hangat muncul di hati saya. Vila tempat tinggal Feng Yan sangat besar, setidaknya beberapa kali lebih besar dari vilaan. Anjo digendongnya sampai ke rumah, lalu langsung naik ke lantai XNUMX. Feng Yan menendang pintu kamar tidur dengan kakinya dan masuk untuk membaringkannya di ranjang. Kamar tidur adalah desain garis hitam dan putih sederhana, sangat konsisten dengan gaya pria. Satu set perabot meskipun belum tentu semuanya sangat berharga, tetapi ditempatkan dengan sekilas diketahui dirancang dengan cermat, tampaknya sangat berselera. Setelah Feng Yan membaringkannya di tempat tidur, dia pergi melepas sepatunya. Anjo menjadi kaku dan buru-buru menghentikannya, berkata, aku akan melakukannya sendiri. Namun, tangan yang terulur diblokir kembali oleh pria itu. Feng Yan menatapnya dan tersenyum, aku tidak pernah membantu seorang wanita melepas sepatunya sebelumnya, dan kamu yang pertama. Anjo sedikit terkejut, wajah kecilnya memerah dan semakin kewalahan. Dia mengenakan sepasang kerampon putih hari ini, dan jari-jari pria yang panjang dan indah dengan mulus melepaskan tali dan melepaskannya. Dan kemudian dia melepas kaos kaki merah mudanya. Saat itulah Anjo menyadari bahwa kakinya memar dan bengkak karena terpelintir, dan pergelangan kakinya sakit ketika dia menyentuhnya. Tapi dia sendiri tidak menyadarinya sekarang, jadi bagaimana dia bisa mengetahuinya? Tanpa menunggu Anqiao mengetahuinya, Feng Yan berkata dengan cemberut di alisnya, duduklah sebentar, aku akan segera naik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan keluar. Sesampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk menambahkan, ingatlah untuk melepas celanamu dan merawat luka lututmu. Anjo, tiga menit kemudian, Feng Yan kembali dengan kotak pil ekstra di tangannya. Dia berjalan masuk dan menemukan Anjo duduk di tempat tidur sebagaimana adanya, tidak dengan celananya diturunkan. Dengan kilatan ketidaksenangan di antara alisnya, dia berjalan ke arahnya dan berjongkok, berkata dengan suara pelan, mengapa kamu tidak mendengarkan? Seorang kiaw bahkan tidak tahu kata-kata apa yang digunakan untuk menggambarkan perasaannya pada saat ini. Apakah menurut Anda pantas bagi pria dewasa untuk memberitahu seorang gadis untuk melepas celananya di setiap kesempatan? Mata Feng Yan menyipit, seolah dia bisa melihat rasa malunya dan tiba-tiba tersenyum jahat. Aku telah melihat setiap bagian tubuhmu, jadi jangan malu. Wajah Anjo yang sudah merah langsung memerah dan mendorongnya menjauh, bajingan. Heh, pria itu dengan cepat meraih tangan kecilnya, seolah-olah dia tidak cukup malu, dan bahkan meletakkan ke asterises yang bermartabat di mulutnya. Anjo, oh oh, bajingan itu, gadis yang baik, lukanya akan terinfeksi jika kamu tidak mengobatinya, biarkan suamimu yang melihatnya. Feng Yan membujuknya seperti anak kecil, setelah itu dia akan datang dan melepas celananya. Anjo meringis dan mundur, menahannya dengan tangannya saat dia berteriak, tidak aku akan ke rumah sakit. Para dokter di rumah sakit tidak selembut suamiku. Kalau begitu aku sendiri, seorang kiao menahan sikap menolak dan akhirnya kehabisan kesabaran dengan Feng Yan, dia berdiri dan memandang dengan merendahkan wanita kecil di depannya. Anjo cengkeraman maut di celananya dengan kedua tangan dan menatapnya juga. Setengah lusin kali, Feng Yan tiba-tiba dengan dingin mengaitkan bibir bawahnya dan berbalik untuk berjalan keluar. Anjo, aku melihat saat dia melangkah keluar dan pintu terbanting di belakangnya. Anjo sedikit bingung, apa dia marah, dia sedikit jengkel, betapa marahnya pria ini. Apa gunanya tidak membiarkan dia meminum obatnya, ada apa ini? Jangan beri dia tatapan seperti itu, Anqiao berpikir dalam hati. Dikombinasikan dengan pertemuan hari ini sepanjang hari, dia hanya merasa sangat kesal dan hidungnya sakit, seolah dia ingin menangis lagi. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan keluhannya, pintu tiba-tiba terbuka dan Feng Yan masuk kembali. Pria itu, dengan wajah dingin dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melangkah dan menggendongnya dan berjalan keluar. Anjo membeku dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Feng Yan meludakan tiga kata dalam suasana hati yang buruk, pergi ke rumah sakit. Anjo agak temperamental, tapi bagaimana jika anda benar-benar baik padanya? Sudah larut saat dia sampai di rumah sakit, dan dokter yang bertugas memberinya obat dan instruksi tentang apa yang harus dimakan dan diminum, dan mereka kembali. Dalam perjalanan pulang, kaki Anqiao dibalut, jadi lebih sulit untuk bergerak, masih Feng Yan membawanya ke atas. Anjo tiba-tiba berpikir, apakah ini ritme berbagi atap malam ini? Dia benar-benar mengerti bahwa tidak masuk akal baginya untuk bersikeras pergi ketika mereka berada dalam situasi ini, tetapi dia tidak siap jika mereka tinggal bersama. Feng Yan sepertinya melihat apa yang dia pikirkan, mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya dengan kuat dan berkata, Jangan berpikir omong kosong, aku akan tidur di kamar tamu malam ini. Seorang Kiao sudah merasa malu, dan bahkan merasa lebih malu dengan kata-kata pria itu, jadi dia harus menggeram dengan suara kecil, siapa yang membayangkan sesuatu. Feng Yan tertawa ringan dan tidak mengganggunya. Setelah meletakkannya di tempat tidur, dia pergi memeras handuk panas untuk menyekat tangan dan wajahnya. Anqiao disajikan sedikit malu, tetapi beberapa kali ingin datang sendiri. Tetapi diblokir oleh pria ini, pikirnya, hanya dapat menarik diri dari topik untuk mengencerkan suasana canggung ini. Orang itu malam ini, jangan khawatir, aku sudah mengirim seseorang untuk membuang pria itu. Pembuangan, Anjo sedikit mengernyir, bukankah kita harus memanggil polisi? Begitu percakapan berakhir, Feng Yan tiba-tiba menatapnya dan berhenti sebelum berkata, polisi akan dipanggil, jangan khawatir. Setelah itu, dia menyuruhnya untuk berbaring dan menutupi, itulah sebabnya dia mengambil handuk dan berjalan keluar. Pintu dengan lembut terbuka di belakangnya, dan sikap lembut Feng Yan segera menjadi dingin, mengangkat teleponnya dan memanggil asisten khusus Kin. Asisten khusus Kin, bagaimana kabarnya, bos, ini sudah diurus? Baiklah, Feng Yan memikirkannya dan akhirnya menambahkan, temukan Feng penjahit dan minta dia untuk mengirim seseorang ke kantor polisi untuk melihat-lihat. Bab 532, eh, apa maksudmu? Feng Yan memikirkan kata-kataan Kiao dan mengusap alisnya, tidak ada yang menarik, hanya formalitas. Setelah itu, dia menutup telepon, tidaklah tepat bagi wanita kecil itu untuk mengetahui terlalu banyak tentang taktiknya dan cara keluarganya melakukan sesuatu dulu. Jangan sampai hal itu membuatnya takut, jadi lebih baik melakukan gerakan di kantor polisi, jangan sampai dia khawatir. Feng Yan melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan, dan malam itu, dia benar-benar tidur di kamar tamu. Keesokan harinya, Anjo bangun dengan matahari terbit. Dia keluar dan berjalan-jalan di sekitar vila tanpa menemukan Feng Yan, jadi dia pasti pergi bekerja di kantor. Seorang Kiao sedikit tersesat, dia adalah satu-satunya di vila besar itu, pasti merasa kosong, dia harus kembali ke kamar untuk mandi. Tetapi setelah mencuci, telepon berdering, itu adalah Feng Yan. Seorang Kiao mendayung untuk menjawab, suara Feng Yan yang dalam, es asteris semencapai telinganya, naik. Anjo sedikit tersipu, dia tidak benar-benar bermaksud untuk tidur di malam hari seperti ini. Dia biasanya hanya tidur sedikit dan tidak tahu kenapa dia tidur nyenyak tadi malam. Dia muntah lidahnya dan mat, apa yang kamu inginkan untuk makan siang? Anjo memikirkannya, tanpa sadar menyadari kata-katanya saat dia kembali untuk makan malam, dan berkata, terserah, makan apa saja. Bukan sembarang, pilih satu dan aku akan membawakannya untukmu. Anjo menyadari bahwa dia tidak akan kembali, dan bahwa dia telah mempermalukan dirinya sendiri lagi. Lebih ringan baik-baik saja, saya bukan pemakan pilih-pilih. Feng Yan memberi hem dan berhenti berbicara. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan Anqiao bahkan tidak memiliki topik untuk memulai, jadi dia terdiam sesaat, dan ketika dia bertanya-tanya apakah pihak lain telah menutup telepon, dia tiba-tiba mendengar Feng Yan berkata lagi, seseorang akan membawakan beberapa barang rumah tangga dan pakaian sore ini, jadi bukalah pintunya. Anjo mengangguk, dan setelah mengangguk menyadari dia tidak bisa melihat, jadi dia menjawab, bagus. Dia menjawab, dan sisi lain terdiam lagi. Anjo agak bingung, ada apa dengan pria ini, terlalu banyak waktu di kantor, menelpon dan tidak berbicara lagi. Setelah beberapa lama terdiam, Anjo akhirnya mengalah dan bertanya ragu-ragu, ada yang lain, aku akan menutup telepon kalau tidak apa-apa, oh. Masih tidak ada suara di ujung lain telepon, dan lama kemudian dia berbisik, aku akan membawamu ke sesi gaya pada pukul 4 sore, dan menemaniku ke pesta keluarga malam ini. Butuh waktu lama bagi Anjo untuk menyadari apa yang dia maksud dengan pesta keluarga. Apakah ini untuk mengumumkan hubungan, dia tersipu dan ragu-ragu sebelum berkata, apakah ini terlalu cepat? Kata-katanya menyebabkan Feng Yan sedikit terkejut sejenak. Segera, seluruh suasana hati menjadi ceria, dan sudut alisnya diwarnai dengan senyuman yang tak terkendali. Betapa terkejutnya gadis kecil itu mengatakan itu terlalu cepat, tetapi tidak hanya mengatakan tidak. Sepertinya dia masih tahu dia baik untuknya. Begitu Pak Bo bersikap ramah, dia memutuskan untuk menyerang selagi setrika masih panas dan berkata dengan serius, Tidak secepat itu, toh kita sudah mendapatkan izin, hanya masalah waktu sebelum kita mengumumkannya. Anjo masih ragu-ragu, tapi Feng Yan menggoda. Bukan karena menantu jelek itu takut bertemu dengan mertuanya, bukan. Anjo cemberut tidak senang, kamu yang jelek, seluruh keluargamu jelek. Haha, Feng Yan jarang tertawa hati terbuka. Kantor, asisten khusus Kin melihat senyum ceria presidennya, seolah-olah dia telah melihat fosil hidup, ngeri. Ya ampun, saya tidak yakin presiden pernah tertawa terbahak-bahak selama 27 tahun hidup. Ini benar-benar rumah tua yang terbakar, benar-benar buruk. Feng Yan, tidak menyadari aktivitas batin asisten khusus Kin, tersenyum sejenak dan berkata, Baiklah, aku akan menjemputmu di malam hari. Setelah selesai, Anda menutup telepon. Dia menatap ke asisten khusus Kin, yang berdiri di samping dalam suasana hati yang langka, dan melambaikan tangannya, berkata, panggil Maurice. Kin membantu pergi, satu-satunya orang yang tersisa di kantor adalah Feng Yan, yang berdiri dari belakang mejanya dan berjalan ke jendela lebar dari lantai ke langit-langit, menyipitkan matanya saat dia memandang ke bawah pada orang-orang populer mobil yang sekecil semut di bawah. Tadi malam telah menjadi panggilan bangun untuknya. Seorang Kiao disalahpahami dua tahun lalu dan muncul di surat kabar, meskipun dia tahu orang itu adalah dirinya sendiri saat itu, tetapi untuk melestarikan orang lain, dia tidak bisa mengatakannya, tetapi juga tidak akan membiarkan An Kiao diganggu seperti ini lagi. Satu-satunya cara adalah memberitahu semua orang bahwa dia adalah Nyo Nyabo tituler. Dia, Feng Yan, tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang berani menggertak istrinya. Pengantar pakaian tiba tepat setelah makan siang. Anjo dengan sopan mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah dan menatap kaget saat melihat mereka memindahkan kotak dan kotak barang ke dalam rumah seolah-olah mereka sedang pindah. Ini, ini, ini terlalu banyak. Dia terkejut ketika dia pergi menuangkan secangkir air untuk setiap pekerja yang memindahkan barang untuk memberi mereka istirahat, dan apa yang hanya kesopanan adat membuat orang-orang ini tersanjung, yang mengucapkan terima kasih bubo tanpa henti. Anjo tidak bisa membantu tetapi tersipu lagi. Faktanya, dia telah bekerja dan belajar di Perancis sendirian selama dua tahun terakhir dan sangat menderita, jadi dia tidak mendiskriminasi lapisan masyarakat yang lebih rendah ini, dan hanya setelah mengobrol dengan mereka dia mengetahui bahwa mereka semua lebih rendah, karyawan tingkat Feng Group. Karena belum tahu apa yang akan mereka beli, Anjo membiarkan mereka membawa barang-barangnya ke ruang tamu dan melepaskannya. Kemudian sore hari membongkar kotak, Feng Yan sangat perhatian dan membelikannya tidak hanya pakaian dan sepatu, tetapi juga serangkaian barang rumah tangga. Anjo tidak benar-benar percaya sampai saat ini bahwa dia menikah, meskipun dengan beberapa elemen setengah hati, tetapi merampas izin, dia telah mengikutinya ke rumahnya, dan dari apa yang dia katakan pagi ini, dia akan bertemu keluarganya malam ini, jadi tidak ada jalan untuk kembali. Seorang kiao berpikir lama sebelum akhirnya mengambil keputusan, tidak ada jalan untuk saat itu, dia hanya ingin menunjukkan kepada orang-orang yang memfitnahnya bahwa dia baik-baik saja dan tidak perlu mereka khawatir sama sekali. Pukul 4, Feng Yan tiba di rumah tepat waktu, dia tidak masuk ke dalam, dia duduk di dalam mobil dan memanggil Anjo, dan dalam beberapa menit dia melihat seorang wanita kecil berpakaian-pakaian polos berlari keluar dari vila. Anjo lelah dan berkeringat karena berkemas sepanjang sore dan sekarang baru saja mandi dan masih berbau samar sabun mandi, Feng Yan menciumnya dan tersenyum ringan di sudut mulutnya, bersandar ke lehernya untuk mengendus kecil, baunya baik. Anjo sedikit tersipu, hentikan, heh, rasa malu wanita kecil itu membuatnya senang, dan Feng Yan menjadi semakin terkesan, mengaitkan kepalanya dan menekannya ke arahnya, menciumnya di bibir. Bibir Anjo lembut dan manis, dan dia tidak pernah bisa cukup mencintainya, tetapi perlahan-lahan gerakan itu menjadi lebih dalam, dan tangannya mulai bergerak dengan gelisah di atas tubuhnya. Anjo hampir tercekik karena ciumannya, dan ketika dia merasakan tangan besar yang bergerak ke dadanya, dia menegang dan mendorongnya, mendengus, jangan. Bab 533 baru saat itulah Feng Yan berhenti, dengan bibirnya masih menempel di bibirnya dan senyuman di seluruh alis dan matanya, dia berbisik, apakah masih sakit? Anjo tertegun, dan baru kemudian pesta itu menyadari bahwa dia bertanya tentang cedera lutut dan pergelangan kakinya, menggelengkan kepalanya, tidak sakit lagi. Rasanya tidak terlalu sakit, tapi saya mengoleskannya kemarin dan tidak merasa banyak hari ini. Feng Yan masih ragu, dan mengangkat rok panjangnya untuk melihat pergelangan kaki dan lututnya, dan melihat bahwa bengkaknya telah turun, dan meskipun lututnya masih ditutupi kain kasah, tidak seseram tadi malam. Itu membuatnya tenang, aku akan meminta Chris mendapatkan sepasang flat untukmu nanti, dan kita akan muncul kembali malam ini. Anjo sedikit khawatir, apakah ini bagus, tingginya hanya 6 kaki 5 inci, jadi dia akan terlihat pendek di flat, kan, dan ini pesta keluarga, bagaimana jika para tetua Feng Yan melihat kita? Feng Yan, bagaimanapun, hanya memanjakannya dan mengacak-acak rambutnya, jangan khawatir, dan kemudian tidak ada lagi yang dikatakan. Saat Anjo melihat dirinya terdiam, tak bisa berkata apa-apa lagi dan menoleh keluar jendela mobil. Daun beberapa pohon pesawat di jalan menguning, dan angin musim gugur menyapu. Dia mengerutkan bibir, merasa sedikit gugup memikirkan bahwa dia mungkin harus bertemu keluarga Feng Yan nanti. Segera mobil itu berhenti di depan klub model selebriti besar. Mereka turun dari mobil dan disambut oleh seorang pria yang tampak sangat menggerahkan, yang kedua matanya bersinar langsung saat melihat Feng Yan. Yo, Feng Sao, angin macam apa yang sebenarnya bertiup untuk membawamu kesini hari ini? Pria itu menyapa dengan gembira, satu kalimat selesai, hanya untuk memperhatikan Anqiao, yang tertinggal di belakang Feng Yan, pertama kali tertegun, lalu membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Ya Tuhan, apa aku membacanya dengan benar? Wanita, kamu benar-benar mendapatkan seorang wanita. Sementara itu, Feng Yan sedikit kesal dengan sikapnya yang kasar. Dia hanya melihat matanya menetes di sekitar tubuh Anqiao, melihat hati Anqiao dan tidak bisa membantu tetapi bersandar ke arah Feng Yan. Ceka-ceka, cewek ini cukup seksi ha, payudara besar, pinggang tipis dan pantat bulat, wanita yang mana? Feng Yan akhirnya tidak tahan lagi dan berkata dengan suara marah, Chris, jangan berikan sedikitpun. Chris sedikit terkejut, melihat Feng Yan berbicara kepadanya dengan nada yang sangat kasar untuk pertama kalinya, dan jelas agak bingung sejenak. Feng Yan juga mengabaikannya, dengan lembut mendorong Anqiao ke bawah dan berkata, ini adalah istriku, kamu secara pribadi menatanya, jadilah konservatif. Nyonya, Fu Asteriskat, Chris, tampaknya merasa tidak punya cukup otak untuk hari itu, memandang Anjo dengan tatapan tertegun, melihat Anjo tersenyum padanya dan berkata dengan sopan, terima kasih. Dia bahkan melambaikan tangannya, tidak masalah, tidak masalah, ini kehormatan saya untuk membantu Nyonya Bo dengan gayanya. Kemudian dia menunjuk ke atas ke area VIP premium dan berkata, ikuti saya. Seorang Kiao menoleh untuk melihat Feng Yan, dan hanya setelah menerima anggukan persetujuan, dia mengikutinya ke atas. Chris layak disebut sebagai pesulap internasional, dan setelah perubahannya, dua jam kemudian, ketika Anjo melihat kewanita langsing dan mulia dicermin, dia tidak percaya bahwa itu adalah dirinya sendiri. Chris telah memilih gaun V dalam putih dengan banyak kristal merah kecil untuk menambahkan percikan warna pada polosnya. Rambutnya ditarik tinggi dengan riasan yang tampak minimal tetapi sebenarnya rumit, dan sepasang anting-anting rubi. Dan tampak mulia dan murni, dia sedikit terganggu oleh fakta bahwa Chris telah menambahkan syal putih untuk memenuhi tuntutan konservatif dari segel, yang menutupi putih lembut payudaranya dan bahunya yang terpotong bahkan lebih mengundang. Bingau, selesai, dia melangkah maju untuk melihat Anjo, tidak menyembunyikan keheranannya, dan memuji, itu indah. Anjo tersipu sedikit dan melihat dirinya yang baru, segar dicermin, tapi sebenarnya puas di dalam. Oke, ganti sepatumu, lalu aku akan membantumu. Chris membawakan Anjo sepasang sandal bersol tebal kristal putih yang akan menutupi tinggi badannya tanpa melelahkan kakinya. Anjo tersenyum penuh terima kasih padanya, yang dia gantikan. Tak lama kemudian, Anjo menuruni tangga dengan bantuan Chris. Anak tangga itu tidak terlalu tinggi, tetapi dia sangat berhati-hati, takut jika dia tidak berhati-hati dia akan jatuh, yang akan lucu. Feng Yan sedang duduk di sofa di ruang tunggu sambil membaca koran, dan ada beberapa pria duduk di sebelahnya, mungkin semua menunggu pacar atau istri mereka, dan lingkaran orang duduk di sofa, yang membuat Feng Yan terlihat seimbang, lebih tegak dan tampan. Dia mendapat ilusi tak terduga, bahwa sebenarnya cukup bahagia menjalani hidupnya seperti ini. Bagaimanapun, telah jatuh cinta dengan Kiao Ziyu selama 5 tahun sebelumnya, mereka tidak pernah menikmati memanjakan seperti itu. Dia selalu berpikir pada saat itu bahwa Kiao Ziyu adalah karakter seperti itu, terkadang keras kepala, tetapi masih baik di alam. Baru kemudian, ketika saya melihat betapa lembut dan bijaksana dia dengan ketenangan pikirannya, saya menyadari bahwa satu-satunya alasan untuk tidak memanjakan adalah karena Anda bukan orang yang ingin dia manja. Hei, coba lihat, apakah istri kecilmu cantik? Suara berlebihan Chris terdengar di seluruh lantai dasar, menarik perhatian semua orang sekaligus. Seorang Kiao sedikit pemalu dan malu, tersipu dan menundukkan kepalanya, jadi dia tidak bisa melihat kilatan kejutan yang melintas di mata Feng Yan saat dia mengangkatnya. Baiklah, aku pandai dalam hal itu, bukan Chris mengirim Anjo ke Feng Yan, meminta hadiah. Feng Yan, bagaimanapun, bahkan tidak melihatnya, matanya menatap lurus ke arahan Kiao. Setengah lusin kali, sebelum mengangguk, ya, bagus. Anjo sangat tidak nyaman dengan cara dia memandangnya, matanya mengelak untuk bertemu dengannya, rona merah beterbangan dari pipinya sampai ke telinganya. Di mata Feng Yan, dia hanya merasa sangat memikat, dan jakunnya tanpa sadar terguling. Ayo pergi, suaranya teredam saat dia meraih tangan Anjo dan berjalan keluar. Chris menurunkan mereka di pintu dan melihat mereka masuk ke dalam mobil sebelum dengan panik mengeluarkan ponselnya dan menari seperti dia menemukan sesuatu yang besar. Hey, penjahit Feng, berita besar-berita besar, anak yang baru saja dibawa oleh kakakmu Feng Yan itu, seorang wanita ke toko saya dan mengatakan itu adalah istrinya. Di sisi lain telepon, penjahit Feng, yang sedang duduk di balkon sambil minum teh lemon dan berjemur, menyedot seteguk teh dan menatap dengan tidak percaya, benarkah? Seorang kiao dibawa keluar dari klub gaya oleh Feng Yan. Kaki Feng Yan panjang dan langkahnya sangat besar sehingga dia harus berlari untuk mengikutinya. Tepat sebelum mencapai mobil, saya tiba-tiba berada di atas pria itu, diikuti oleh gelombang ke asteris seserigala yang luar biasa. Anjo merasakan kegairahan dan keganasannya dan sedikit takut, tetapi secara tidak sadar tahu bahwa dia tidak bermaksud jahat, jadi dia tidak melawan dan dengan patuh mengizinkannya untuk membunuhnya. Setelah menidurinya untuk waktu yang lama, Feng Yan dengan enggan melepaskannya. Bab 534 Satu tangan menopang tubuh untuk menyelimuti dirinya di bawah dirinya. Satu tangan melingkari pinggangnya, ujung hidungnya menempel di ujung hidungnya, tersenyum jahat saat melihat bibirnya yang merah dan bengkak. Ingat, kamu hanya boleh berpakaian seperti itu di depanku mulai sekarang. Sedikit jengkel, tapi tetap patuh. Anjo menjawab, oh. Baru saat itulah Feng Yan menyentuh wajahnya dengan puas, melepaskannya dan membuka pintu untuknya sendiri. Masuk ke dalam mobil, Anjo masuk ke dalam mobil dan sedikit tersipu ketika melihat Gintesuke telah tiba di sini pada suatu saat dan sekarang duduk di kursi pengemudi. Pasti pernah melihat adegan itu sebelumnya, dia bahkan lebih malu di dalam hatinya, diam-diam bersumpah bahwa dia harus menemukan waktu untuk berkomunikasi dengan Feng Yan, dan tidak menjadi menglang di luar di masa depan. Setengah jam kemudian, mobil tiba di tempat tujuan malam ini, penginapan selebriti. Feng Yan memiliki kamar kepresidenan di sini selama bertahun-tahun, jadi dia membawa Anjo bersamanya dan langsung menuju lift. Pintu lift baru saja akan menutup, tetapi sebuah tangan tiba-tiba memblokirnya, hanya untuk melihat seorang pria muda yang sangat tampan masuk dan melihat Feng Yan, matanya cerah. Yo, saudaraku, aku tidak percaya Chris ketika dia mengatakan kamu akan membawa adik iparku, CK, jadi itu benar. Feng Yan menatapnya dengan ekspresi kosong, mengapa kamu di sini? Terkekeh, kenapa aku tidak bisa berada di sini saat kamu bisa datang ke pesta yang diadakan pamanku? Selesai dengan urusan perusahaan yang diserahkan kepadamu. Penjahit Feng Lesu tidak ingin mengungkit subjek dan mengalihkan perhatiannya ke Anqiao. Pemeriksaan yang cermat ini tidak sedikit mengejutkan, dan kemudian senyuman buruk muncul. Berapa umur adik ipar? Lihat air yang lembut ini, masih dibawa umurkan. Dengan wajah kecil yang begitu merah hingga hampir bisa meneteskan darah, Anqiao menjawab dengan lembut, umurku 20. Ha, benarkah? Jadi aku berubah pikiran, aku selalu mengira dia hanya menyukai jenis apel hijau loli. Seperti yang saya katakan, pintu lift telah terbuka dan Feng Yan menendang pantatnya, berteriak dengan marah, keluar. Seolah-olah Feng Tyler sudah tahu dia punya trik ini. Dia melompat keluar sebelum dia menendang, sepasang mata bunga persik tersenyum dan sengaja kesal. Lihat dirimu, aku hanya bercanda, kamu berteriak seperti kamu ingin membunuh seseorang. Mereka yang tidak tahu masih menganggap saya benar, haha. Tawa Feng penjahit memudar saat pintu lift ditutup, menuju ke lantai paling atas dari kamar presidensial kelas atas. Seorang kiaw agak tahan dengan godaan itu, namun ketika dia melihat ke atas, dia bertemu dengan pupil gelap dan gelap Feng Yan. Dia takut dia akan marah, jadi dia bahkan tersenyum di bibirnya dan bertindak seolah-olah tidak ada yang salah. Tapi tiba-tiba saya mendengar dia berkata dengan suara yang dalam, dia berbicara omong kosong, jangan percaya. Anco terkejut, dan tidak menanggapi di tengah kalimat. Dia menjelaskan ini padanya, seseorang yang tidak bisa menunggu jawaban setengah lusin kali, wajah tampannya tenggelam dan jari menjentikan dahinya, kesal, apa kau mendengarku? Anco mengerutkan wajah kecilnya di atas dahinya dan menjawab dengan datar, aku mendengarmu. Karena perjamuan baru dimulai pukul 8 malam, Feng Yan membawanya ke kamarnya untuk istirahat dulu. Dan urus sedikit bisnis di sepanjang jalan, Anjo sedang duduk di sofa ruang tamu, bosan dan menonton TV, tiba-tiba teleponnya berdering. Dia memindai ruang kerja, lalu berjalan cepat ke sisi lain dan mengangkat telepon. Hei, Jen-Jen, Anjo, apakah kamu menelpon saya kemarin, layar ponsel saya rusak dan saya baru saja membeli yang baru hari ini, jadi saya tidak mengerti. Anjo Han, jadi itu, dia tidak ingin membuat Zen-Zen merasa bersalah dengan memberitahunya tentang pertemuan semalam dengan orang cabul itu, jadi dia hanya berkata, jadi begitulah, saya bertanya-tanya mengapa Anda tidak menjawab telepon Anda ketika Anda mengenal Anda, tidak akan beristirahat secepat itu. Aduh, sudahlah, aku putus kemarin, jadi aku menghancurkan ponselku dengan gusar. Hah, Anjo mengungkapkan kekesalannya dengan kelakuan wanita itu. Sangat disayangkan untuk menghancurkan ponsel Anda saat Anda sedang patah hati. Zen-Zen terus mengeluh. Anqiao, mengapa menurutmu sekasteris M memiliki dua kaki di tanah, aku tidak fit atau cukup cantik atau keluarga ku tidak cukup kaya untuk mendapatkannya, sialan, dia bagus, tapi dia benar-benar berani pergi menjemput wanita lain tanpa memberitahuku, dia benar-benar tidak ingin hidup. Anjo tersenyum canggung, jadi apa yang kamu lakukan padanya? Heh tidak banyak, cukup letakkan kamera pengintai di kamarnya dan kemudian streaming langsung video dia membawa pulang wanita itu untuk S asteris X di seluruh dunia. Anjo, nona, saya tahu keluarga Anda kaya dan berkuasa, tetapi Anda tidak boleh bermain-main seperti ini. Tapi Anjo tahu tidak ada gunanya membujuknya, jadi dia hanya berkata, jangan pergi ke klub malam untuk pacar lagi, itu tidak bisa diandalkan. Zen-Zen benar, jadi di mana saya menemukannya? Ini menempatkan Anqiao dalam posisi yang sulit, dia hanya memiliki satu hubungan cinta, dan itu adalah dengan kekasih masa kecilnya ketika dia masih menjadi murid. Dia bahkan tidak ingat bagaimana menemukannya sendiri. Setelah memikirkannya, dia menemukan solusi yang paling masuk akal, mengapa kamu tidak pergi kencan buta? Zen-Zen, aduh, lupakan aja, jangan ngomongin aja ya, apa kamu punya waktu di hari Minggu? Ayo makan malam dan belanja bersama, kamu belum belanja bareng sejak pulang ke rumah. Anjo berpikir bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan pada hari Minggu, jadi dia setuju. Nah, itu sudah diselesaikan? Ha, sampai jumpa hari Minggu, sampai jumpa. Sampai jumpa, segera setelah saya menutup telepon, suara berat seorang pria datang dari belakangku. Dengan siapa kamu makan malam pada hari Minggu? Seorang kiao terkejut dan berbalik tajam untuk melihat Feng Yan muncul di ambang pintu ruang kerja dengan segelas air. Dia menghela nafas lega, apakah pria itu hantu? Kamu bahkan tidak berjalan dengan tenang. Juga, dia baru saja melihat pintu ruang belajar tertutup, jadi mengapa dia keluar dalam sekejap mata? Feng Yan melihat wajah ngerian kiao dan sedikit mengernyit, mengambil langkah besar ke arahnya. Sebelum dia menyadarinya, telepon direngbut darinya. Hei kamu lagi ngapain? Seorang kiao sangat cemas sehingga Feng Yan meraih pergelangan tangannya, alisnya terangkat, dan bertanya, siapa? Anjo harus menjawab dengan jujur, teman sekelas SMA saya, perempuan, jangan percaya, lihat namanya. Feng Yan juga benar-benar pergi untuk mencari catatan panggilan, dan ketika dia melihat nama catatan Zen Zen RR, sudut mulutnya tertancap tak terlihat. Kemudian, dengan beberapa pukulan cepat dan tarikan jari yang panjang di telepon, dia tiba-tiba mengerutkan kening padanya. Kamu bahkan tidak menyimpan nomorku, Anjo tidak memandangnya dengan baik, kamu tidak memberitahu saya berapa nomor teleponmu. Feng Yan tercengang, memikirkannya seolah-olah benar-benar seperti ini. Wajahnya sedikit melembut, dia menyerahkan telepon ke Anjo dan berkata, jadi aku beritahu kamu sekarang, simpan saja. Anjo mengempis dan dengan enggan memasukkan nomornya. Setelah kalah dan hendak menyimpan ponselnya, pria itu tiba-tiba mengalah lagi. Doket, dia memerintahkan dengan tegang, bab 535. Seorang kiao oh dan akan memasukkan nama Feng Yan, tapi dia merenggutnya dengan satu tangan. Kemudian ambil kembali teleponnya, catatan di atasnya menjadi k-asteris susing suami. Anjo melihat catatan ini dan benar-benar kedinginan, namun melihat tampangnya yang sombong, dia akhirnya menahannya dan tidak berkata apa-apa. Setelah makan malam, pada pukul 8, pesta dimulai. Sebagai salah satu klub rekreasi terkemuka untuk orang kaya dan terkenal di Jiang Cheng, hotel ini secara alami sangat mewah, dan begitu Anda memasuki lobi, Anda akan merasakan cahaya terang dan kemegahan. Orang-orang datang dan pergi dan minum bersama, pemandangan yang ramai. Penyelenggara adalah Huang Fu Zheng, yang memiliki latar belakang kerajaan, dan melihat Feng Yan dengan sangat hangat menyambutnya, Tuan Muda Feng telah menghiasi kami dengan kehadirannya, silakan masuk ke dalam. Mulut Feng Yan sedikit bengkok, senyum lembut yang langka, Apakah nenek di sini? Pada, mengetahui kau akan datang, aku meminta Rue untuk membawanya secara khusus. Baiklah, bicara padanya, aku akan menemuinya nanti. Oke-oke, setelah mengucapkan tiga kata bagus berturut-turut, Huang Fu Zheng kemudian menyambut Feng Yan di dalam. Seorang kiao sedang dipegang erat oleh tangan Feng Yan dan sedikit gugup, terutama ketika dia melewati Huang Fu Zheng, dengan jelas merasakan tatapan anehnya padanya. Bersantailah dan jadilah istri Feng Yan saya, Anda akan sering menghadapi kesempatan seperti ini di masa depan. Feng Yan berbisik di telinganya dan An Kiao menatapnya dan mengangguk. Itu adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup, bahkan jika dia tidak memiliki penglihatan, dia dapat melihat bahwa orang-orang yang muncul di sini malam ini bukanlah orang biasa. Bahkan ada beberapa yang dia lihat di berita internasional di TV, mereka semuanya adalah tokoh terkemuka negara, bukan sesuatu yang bisa Anda pekerjakan jika Anda punya uang. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi melihat lagi Feng Yan, semakin penasaran tentang identitasnya. Dia selalu berpikir bahwa Feng Yan adalah pengusaha yang sukses, tetapi hari ini, tampaknya dia lebih dari itu. Lagi pula, dia bilang itu pesta keluarga, kepala Anjo berantakan dan tiba-tiba dia menyesal telah menemaninya makan malam. Pada saat yang sama, tidak jauh dari tempat istirahat di sofa, beberapa debutan berpakaian indah melihat Feng Yan, mata mereka berbinar, namun ketika mereka melihat Anqiao di sampingnya, mereka segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Siapa wanita itu? Mengapa kamu berdiri di samping Feng Muda? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, dan aku tidak tahu siapa yang seberuntung nona. Tidak banyak yang bisa dilihat, dia hanya gadis cantik, kenapa Bo menyukainya? Bahambag, mungkin itu hanya teman wanita biasa. Obrolan para wanita itu sampai ke telinga Anjo, membuatnya semakin merasa tidak nyaman. Aula megah, layanan tingkat kerajaan, di mana semua orang berpakaian sangat elegan dan mulia, tawa, perjamuan, percakapan bahagia, kadang-kadang mendengar mereka berbicara tentang konten, tetapi juga tren ekonomi internasional, militer dan topik lainnya, tidak untuk menyebutkan raksasa besar domestik di antara topik tersebut. Ini adalah hal-hal yang belum pernah Anjo dengar sebelumnya, merasa seperti anak itik jelek yang secara tidak sengaja mengembara ke dunia angsa putih dan diliputi rasa malu. Sementara itu, Feng Yan merasakan ketidaknyamanannya, ada apa tidak nyaman. Anjo mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Kaki sakit, tanya Feng Yan lagi. Masih menggelengkan kepalanya, Anjo berhenti dan mengangguk. Sementara itu, Feng Yan melihat sekelompok wanita di tempat istirahat dan berpikir, saya akan mengantarmu ke sana. Istirahatlah di taman belakang, Anjo setuju. Namun, setelah mengambil dua langkah, suara wanita yang jelas terdengar dari belakangnya. Feng Shao, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, bagaimana kamu bisa bertemu di sini? Mereka menoleh untuk melihat seorang wanita muda dengan gaun merah panjang. Feng Yan sedikit mengernyit, parfum kuat wanita itu membuatnya mundur selangkah. Kamu siapa? Wanita itu sedikit tertegun, wajahnya agak terlalu malu untuk bertahan, memaksakan senyum dan berkata, Feng Shao, kau lupa, ini aku, Chiaotsu, aku adalah teman kencanmu di pesta dansa terakhir. Saya tidak ingat, setelah Feng Yan mengatakan itu, dia menarik Anqiao dan menuju ke taman belakang. Lin Belao memperhatikan mereka berdua menjauh, menginjak kakinya dengan kesal, dan kembali ke sofa. Yo, apakah ini baris penjemputan yang gagal, nada suara wanita lain itu mengejek. Lin Belao dengan enggan mengkertakkan giginya dan berkata, pasti karena wanita di sebelahnya itulah Feng Shao mau berbicara denganku. Ngomong-ngomong, siapa wanita itu? Heh, siapa yang tahu, ada beberapa gadis di lingkaran kelas atas yang aku tidak tahu, tapi aku belum pernah melihatnya, dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Saat aku mengatakan itu, Angeline datang dari kejauhan dengan segelas anggur merah. Apa yang kamu bicarakan, sangat pahit dan penuh kebencian. Seorang Zilin sangat cantik, tipe wanita terkenal yang penuh temperamen lembut, sebagai putri ketua Swire Group, dan pembuat parfum senior merk mewah kelas atas grup Bo GK tidak ada tanda-tanda arogansi dalam dirinya, tapi sebaliknya dia pengertian dan murah hati di mata publik, jadi semua orang mau bergaul dengannya. Lin Belao mendengus, menunjuk ke arah lantai dansa dan berkata, ini, lihat itu, ada juga anak rubah menawan yang datang entah dari mana dan menggoda CEO sama Anda, yang sedang mencintaimu sekarang. An Zilin melihat ke arah jarinya dan melihat Feng Yan mengenakan setelan hitam, setampan biasanya, dan dalam pelukannya. Dia membuka mulutnya dengan takjub, sedikit tidak percaya. Anjo, bagaimana mungkin dia, itu hanya wajah samping. Tetapi Angeline yakin bahwa dia tidak akan pernah salah mengira itu untuk Anjo. An Zilin menjadi pucat, memikirkannya, dan dengan binar di matanya, dia bercanda dengan beberapa orang dan mengikutinya. Di taman belakang, saat Feng Yan mengusap pergelangan kaki An Kiao, dia bertanya, apakah itu sangat sakit? Anjo tersipu sedikit dan sedikit malu, tapi kakinya tidak terlalu sakit, dia hanya tidak ingin tinggal di aula untuk perhatian, jadi dia membuat alasan untuk keluar. Tapi sekarang mereka berdua duduk di bangku, memperhatikan Feng Yan dengan serius menggosok pergelangan kakinya, dan hati mereka pasti naik dengan rasa bersalah. Sementara itu, dia berkata dengan nada mencela diri sendiri, saya tidak dipertimbangkan dengan baik, saya tidak berharap cedera kaki Anda begitu serius, jadi saya akan mengantarmu pulang untuk beristirahat. Anjo menggelengkan kepalanya, tidak, tidak, aku baik-baik saja, duduklah sebentar. Dia memikirkan apa yang dikatakan Feng Yan dan Paman yang baru saja menyapa mereka, apakah kamu tidak masih akan melihat nenekmu, pergi saja, aku akan menunggumu di sini. Feng Yan mengerutkan kening tanpa terasa, dia bisa merasakan perubahan mood Anjo, dia masih terlihat bahagia saat keluar dari klub styling milik Chris, tapi begitu dia masuk ke Celebrity Hill, dia berubah, sebenarnya niatnya untuk mengenalkan Anjo ke keluarganya, dan sekaligus mengumumkan hubungan mereka, tapi sekarang sepertinya.